Yang paling sering tuh kalo misalnya aku lagi gak komunikasi gitu Jadi biasanya dalam satu hari aku ada plan apa Terus aku udah bikin plan sama misalnya sama sempir atau mau temen-temen aku atau apa Terus mau memakai mobilnya atau apa Tapi terus gak komunikasi ke mama Terus mama jadi plannya juga jadi terkorbankan Atau jadi dibikin susah gitu Biasanya sih gitu sih Jadi aku kadang-kadang suka lupa gitu bahwa nginfoin mama dan jauh-jauh Saya bukan anak yang kayak selalu lurut gitu Kadang-kadang ada yang merasa kepalanya Jadi banyak hal kadang-kadang nyokap bilang Adalah, adalah, adalah Tapi saya tetep mau Terus akhirnya kayak ternyata begitu saya lakuin salah Jadi banyak hal sih saya gak bisa dari mentor sejarah publik spesifik Cuma banyak hal yang dikaren-karen saya sebagai anak sering kelas kepalanya Buat aku pengalaman jadi ibu itu adalah Karena aku belajar bertanggung jawab atas hidup orang lain Dan yang paling, apa yang buat aku yang paling mengharukan adalah Ada seseorang yang memanggil kita ibu Mama itu sangat berprinsip gitu Dan aku belajar banyak banget dari mama Dari hantu ya Dan aku itu hal yang keren banget Mama itu juga pemberi Orangnya tuh sangat, gimana ya She's very friendly and very Maksudnya memberinya tuh bukan cuma hal materi sebenarnya Maksudnya juga memberi atensi dan memberi Apa ya Ekspresi-ekspresi positif buat orang menurut aku Jadi motivasi dan lain-lain gitu Dan aku sebagai anaknya paling banyak mendapatkan itulah gitu Paling banyak dikaren juga gitu Jadi thank you mom Dan yang ketiga Nama itu juga pintar Nama aku tuh pintar banget Jadi bukan cuma pintar, akademis tapi pintar Menurut juga pintar Mengajarkan anak, pintar Menurut aku pintar Ngomong anak pintar semuanya deh juga gitu Jadi ibu pintar sendiri Hebat Sangat pintar Terus Mama itu cukup keras Mas seluruh ibu di Indonesia Terima kasih Menurut aku Menurut aku Menjaga anak Dan untuk Gimana ya Spend time dari kecil sampai akhirnya Anaknya besar dan akhirnya sukses Jadi terima kasih Untuk semua Untuk semua ibu yang ada di Indonesia Saya pengen Kasih salut Karena Tanpa mereka Tanpa itu saya juga Karena Kita semua gak bisa Belajar Dari yang terbaik Terus kita semua Gak akan Bisa mempunyai cinta yang selesai Yang terbaik Kalau misalnya kita Gak ada pecinta Jadi Heads off to all the moms Everywhere And especially buat Mama saya pecinta Terima kasih atas keselabarannya Dan atas cinta yang selama ini telah berikan I love you Untuk seluruh ibu ibu di Indonesia Dan calon ibu Yang ada di seluruh Indonesia Saya ingin ucapkan Selamat hari ibu Semoga kita bisa menjadi ibu yang baik Dan biaya kita bisa Lebih mencintai Dan mohon berarti ibu